Halo guys, ketemu lagi di channel youtube Sekar HM Jadi kali ini, ini aku lagi perjalanan menuju ke Pantai Sendang Asi Atau biasa disebut Pantai Baru Nah ini kalau lurus terus, kalian bisa ke Pantai Sekucing Ataupun Pantai Cahaya gitu Nah, aku belok kesini Untuk alamatnya itu ada di Untuk alamatnya itu ada di Sendang Sekucing ya Kalian bisa cari juga di Maps ya disini Ini jalannya tuh bagus Tapi cuma dikit aja guys, jalan bagusnya Selanjutnya tuh jalannya seperti ini Apalagi kalau misal kayak wayah-wayah seperti ini Wayah hujan gitu Tapi Masya Oltabarakawa Pemandangannya selalu memanjakan mata ya guys ya Nah ini tuh biasanya juga bisa sih buat mobil gitu Tapi kalau misal kalian simpangan sama dua mobil itu agak susah Jadi bisanya kayak satu mobil gitu Dan kalian lihat sendirilah untuk jalannya gitu Pokoknya kalau punya keinginan mampir kesini Kalau bisa motornya jangan habis dicuci ya Nanti kalian bakalan muring-muring seperti diriku Karena kepasan ini motornya baru aku cuci gitu Jadi lumayan bikin padahal ya udah tau banget Kalau jalan Sendang Sekuci Sorry, kalau jalan Sendang Asih tuh pasti seperti ini Apalagi musim hujan kayak gini kan guys Nah itu udah kelihatan untuk pintu masuk dari Pantai Sendang Asih Di Pantai Sendang Asih ini harganya per orang Rp 5.000 Jadi satu motor gitu dihitung dua orang Jadi bayarnya Rp 10.000 Waktu dulu itu Sendang Asih itu mungkin di satu tahun atau dua tahun yang lalu Harganya itu satu motor ya Per satu motor tuh Rp 5.000 Cuma kalau sekarang mungkin udah naik Dan semoga jalannya juga Karena harganya naik nih ya Semoga jalannya juga lekas diperbaiki ya temen-temen ya Nah ini langsung aja kita masuk Nah waktu aku main kesini Ini tuh hari Minggu ya guys ya Jadi pengunjungnya juga lumayan Tapi nggak seramai biasanya hari Minggu Mungkin karena tadi malam tuh hujan Jadi pasti berpikir kalau jalannya tuh Belak sekali ya kan Nah ini dilarang berburu Disini tuh emang banyak banget burung-burung ya temen-temen Cuma kalau mungkin berburu kan juga membahayakan pengunjung disini juga kan Takutnya meleset gitu guys Nah ini ada tempat sholatnya juga Ini disini ya Terus kamar mandinya disini tuh ada dua Yang pertama disitu yang kedua disono Nanti aku tuh mau kamar mandi yang kedua yang pojok gitu Nah ini dia suasana pantai Sendang Asih Banyak ada yang jual lontong Xiaomi Terus ini juga ada permainan anak-anak disini juga Bayar berapa ya aku juga belum pernah Kalau ngelukis tuh sekitar 10 ribuan Terus banyak juga keluarga-keluarga yang makan disini Karena emang tempatnya tuh syahdu sekali Banyak pepohonan gitu Terus juga ada warung-warung juga Warung-warungnya juga harganya terjangkau ya Bukan yang ngentol gitu lah pokoknya Meskipun di tempat wisata Menurut aku masih terjangkau untuk harganya Terus ini baru guys Gazebo-gazebo ini Tadi tuh baru itu karena waktu beberapa bulan yang lalu aku mampir kesini tuh belum ada Jadi itu baru Oke dan ini mungkin karena musim hujan Jadi airnya itu tuh kelihatan butek sekali ya Jadi kelihatan coklat banget Nah ini langsung aja nanti aku mau Mendekat ke pantai buat melihat untuk air lautnya guys Sebenernya disini Almer itu pengen ciblon ya Pengen mainan air Jadi aku tadi berangkat lumayan pagi Jam 9an lah Kan tadi sarapan dulu gitu Dan pengen berjemur sekalian juga main air gitu Tapi kayaknya tidak memungkinkan main air Karena Pantainya ini Lagi kayak gini banget gitu Jadi aku juga takut juga kan Ini untuk tempat duduk-duduknya juga banyak Disini tuh aku suka juga itu ada seperti Yun Bandul gitu lah guys Nah tapi karena mungkin hujan banyak yang rusak Biasanya nanti kalau mulai musim kemarau lagi banyak dipasang-pasang baru-baru lagi gitu Nah yang aku suka di pantai ini Dia juga sampahnya itu gak terlalu banyak banget Meskipun ya ada tetepan sampah gitu kan Apalagi sampah dari laut juga Itu kadang tuh ada Tapi gak yang banyak banget gitu lah guys Nah ini tuh surutnya itu lumayan banyak banget ya teman-teman ya Karena biasanya Air lautnya ini mulai di sini nih Nanti aku tunjukin ya Nah bentar Ini agak ada turunan Itu sebenarnya ada kelihatan banget bekasnya Nah ini guys Biasanya tuh air lautnya tuh disini Disini nih Ini sekarang kok surutnya lumayan banyak ya Meskipun misal kita masuk ke dalam Dia juga dangkalnya juga sama sih Maksudnya sampai pol sana tuh tetep dangkal gitu loh Nah itu kenapa aku suka ke pantai Sendang Asih Karena dia tuh dangkal Kalau dari sini sampai sana tuh masih dangkal banget gitu Jadi juga aman buat anak-anak Kalau misal emang kelihatan gelombangnya gak pasang ya Dan kita juga sebagai orang tua wajib banget Selalu memantau ataupun bisa ikut berenang gitu Maksudnya ikut ciblon gitu Karena biar lebih aman aja Nah ini sampai sini tuh masih Sebenarnya masih dangkal biasanya Kalau misal ada airnya juga Ini airnya warnanya coklat banget Karena mungkin hujan ini ya guys ya Nah biasanya juga banyak yang mancing Ya di daerah pojok kanan sana Terus ini punya lautnya lagi Kayak ginilah guys Nih kalian bisa lihat sendiri Cuma ini anginnya belum terlalu kencang ya Teman-teman masih normal biasa gitu Gak tau ya nanti kalau misal agak siang dia Agak pasang lagi maju lagi gitu Cuma ini pas surut waktu pagi hari Nah itu kalian bisa lihat Pemandangannya Maksudnya kayak ijo-ijoannya tuh cakep banget Terus disana ada menara juga Cuma menaranya ini tuh dulu waktu aku Jaman sekolah bisa dinaikin ke atas Karena bagian daratan Kalau sekarang tuh udah gak bisa Udah ada airnya gitu loh Bawahnya udah ada air lautnya gitu guys Pantai Sendang Asi ini termasuknya Pantai Baru ya Kenapa dulu waktu jamanku itu Dijulukin Pantai Baru Karena dia itu mulai ini Mungkin ya fokus pari visata Itu tuh waktu aku jaman SMP Dan itu SMPnya di kelas 2an gitu Aku lupa tahun berapaan ya Pokoknya baru-baru inilah Maksudnya zamanku SMP Gak yang dari dulu banget Kalau emang pantai Sendang Sekucing Kan dari dulu banget Sejak aku kecil tuh Pantai Sendang Sekucing tuh udah ada Karena kalau ini tuh mulai ada tuh Baru-baru aku SMP ya Bukan pantainya yang mulai ada ya Maksudnya kayak dijadikan pari usata tuh Mulai dari aku SMP gitu Ya Ini pohonannya juga udah banyak banget gitu Terus biasanya juga ada Bunga-bunga warna ungu kecil-kecil sih Di daerah bawah situ guys Cuma ini mungkin karena musim penghujan Jadi dia gak tumbuh bunganya ya Ini penghujungnya juga lumayan sih Nah lanjut aku bakal kasih lihat Untuk kamar mandi yang kedua ya guys ya Kamar mandinya yang kedua Ada musholanya juga disini Kalau musholanya yang Musholanya sama kamar mandi nih ya Nah untuk musholanya yang ini tuh bersih ya Lumayan bersih lah Maksudnya layak buat sholat gitu loh temen-temen Terus ada juga terapi ikan Cuma terapi ikannya ini tuh gak rame ya Aku juga belum pernah kesini sih Ini ada rumah terapi ikan gitu Ini musholanya dan ini untuk kamar mandinya Ini ya musholanya Lantainya bersih sih Tuh ada harganya Ini dia untuk kamar mandinya Untuk kamar mandinya ini meskipun seperti ini ya Tapi mending disini daripada yang kamar mandi yang pertama Tadi yang aku tunjukin gitu Lebih mending inilah guys Terus ini kosongan Gak ada pagar Gak ada apa itu Ada sawah juga Sini juga biasanya Kalau misal Waktu banyak pengunjung Itu juga airnya juga penuh Jadi kadang pada mandi di depan gitu Yang anak-anak kecil gitu temen-temen Nah ini aku lanjut Mau naik motor Itu bagian kanan pole ya Aku mau nunjukin bagian kanan pole Ini gazibu-gazibu baru yang aku bilang tadi Terus ini lurus terus tuh Masih banyak tempat-tempat nongkrong gitu guys Ini juga ada beberapa Yang jualan minuman Minuman kekinian Ada minuman kekinian juga Kayak maksudnya kayak boba-boba Ataupun rasa-rasa gitu Ini dia Ini juga disini tuh juga sering Ngadain bakar-bakaran Karena kalau di daerah sini tuh Anginnya gak terlalu kenceng Itu bahkan banyak juga Kadang muda-mudi tuh Jalan ke arah sana Itu kan Nah itu ada bebatuan-bebatuan Yang biasanya buat pada mancing Nah pada duduk disitu Nonton matahari terbenam Atau matahari tergubit gitu lah Nah ini aku lanjut Mau cari tempat duduk Dan endingnya Balik lagi ke tempat duduk yang tadi Karena paling mending Paling syahdu gitu guys Nah ini aku beli Ada pentol idola Beli di rawasari Terus juga ada Ini sate Lontong sate ya Terus beli minuman juga Dan menikmati Pantai Yaitu Masya Allah Nah disini aku menikmati Xiaomi-nya Ini paling kalian melihat Aku menikmati Xiaomi aja sih Kalau disini nih Tuh Ya gini doang ngelapu Ini Ini karena senggi Senggi pak Senggi Gapak Kamu ngelene Mas-maskai Mas-maskai Ya aku ngelene Senggi Ya apa disini Aku siap kalian nganyo Ngomong itu pesannya menteng ase Gapak bisa Kayak ngomong dari Bagi menteng ase Kayaknya ngomong kono Pucu kono Eh tapi Manu kan gogop banget Lanjut setelah menikmati Xiaomi Disini aku mau makan Lontong sate guys Nah lontong satenya Ini juga lumayan enak ya guys Meskipun gak yang enak banget Tapi lumayan Apalagi dimakannya Jam-jam lapar segini Ini mungkin jam setengah sebelasan Kalau gak salah ya Ini bocil minta minum Jadi dia gak jadi ciblon ya Cuma mainan pasir aja Tapi udah aku bawain Baju ganti gitu Nah karena sudah jam Sebelasan lebih dikit ya Ini kita mau pulang Dan kalian bisa melihat Disitu banyak Kayak permainan-permainan Kalau daerah sini Banyak permainan anak-anak Dan itu gratis ya Yang disitu tuh Permainan anak-anak Datis yang penting Sebagai orang tua Wajib Mengawasin guys Gitu Ini kita pulang dulu ya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai akhir Semoga bermanfaat Dan Sehat selalu buat kalian semua Sampai ketemu lagi Di channel youtube Sekar HM berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton